Kepada seluruh orang tua saya, tempatuaku, manambiku, seluruh seruku, adik-adik sekalian, dan saya merasa tidak pantas berbicara pada saat ini, karena saya berhadapan dengan guru-guru tak, Dewi Seymakadagelovau, Mabewi Kak Seding, dan saya merasa mungkin memang tidak pantas, karena masih banyak kekurangan saya, masih banyak sifat-sifat saya, masih banyak mungkin majak yang biasa aku lakukan, dan mungkin itulah untuk menutupi daripada kesalahan itu. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka lah ini akan menjadi penyambung, tolak, ukur kita ke depan, bangsa ini mau dikemanakan. Yang mengkukui bangsa itu, negara itu, menuduhnya tidak ada masalah, tidak ada masalah, ke mana ada masalah? Semua punya masalah. Kita ini selalu berhadapan dengan identik dengan masalah. Di kampus ada masalah, di masyarakat ada masalah, para da'i juga ada masalah, semua punya masalah. Kalau bukan mi anak-anak ta yang kita didik hari ini menjadi penyambung didak kita akan ke depan, maka negara ini akan saya sampaikan, akan hancur. Makanya Rasulullah SAW hadir, Nabi Muhammad SAW telah disusun dan terdesain oleh Allah SWT, sebagai penyempurna dari segala yang terjadi masalah di muka bumi ini. Apa yang tidak diselesaikan, Nabi Muhammad SAW, semua selesai. Kedai, ada yang berkata dalam salah satu hadis, kalau tidak salah, nasabah bin Nengitani Nabi Muhammad SAW, sendirinya bukan Rasulullah, maka tidak ada pejabat. Sendirinya bukan Nabi Muhammad, maka tidak ada orang kaya. Sendirinya bukan Muhammad, maka tidak ada manusia. Tapi nasabari Nabi ta, laulaka, 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 lama khalaqtula fulaka. Sendirinya bukan engkau ya Rasulullah, sendirinya bukan engkau ya Muhammad. Maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi nasabari Nabi ta, maka ada langit bumi beserta dengan isinya. Makanya mestinya dalam peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW, hadirki, datangki, tudatki, ingaki, agunroya roh, sehingga selesai acara peringatan maulid. Kerana ketika datang peringatan maulid, maka di setiap peringatan maulid ada bacaan salawat. Bukankah Nabi SAW memberikan kepada kita bahwa, apabila ada umatku mempunyai, saya hadir untuk menjawabnya. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW hadir dalam peringatan maulid. Seakan-akan, Ketika selesai peringatan maulid, maka Allah turunkan berkah dan rahmatnya. Ketika yang lain adalah keberkahan. Apa itu keberkahan? Ketenangan. Biasa ada orang tinggi jabatan, mega waramparang, mega bolana, tapi jauh daripada ketenangan. Senginggana masalahnya, sedikit-sedikit punya masalah, sedikit-sedikit punya masalah. Ada orang mungkin sederhana kehidupannya, tidak tinggi gajinya, detona mega waramparangnya, tapi melambangkan ketenangan. Ada yang mempunyai dirinya sebagai keberkahan. Iaitu kaya dan miskin itu relatif. Kejabat itu relatif, tapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Tradisi kita orang bugis. Kalau dalam peringatan maulid, pasti identik dengan telur. Engkat telur, soko, sama pohon pisan. Uci. Kenapa ada maknanya? Menjadi tradisi kita orang bugis. Engkak makutana, Ustaz. Kita bawa telur. Tidak mungkin telur itiwi ke rumah yang rehat. Betul? Oh, ternyata ada maknanya. Tradisi-tradisi kita orang bugis ini sudah menjadi dimasalahat. Sudah menjadi rahasia umum. Dimanapun. Kalau di Kalimantan juga begitu, ada juga telur. Di Jakarta ada juga telurnya. Di Papua juga. Masa peringatan maulid juga. Ada juga telurnya. Jadi sudah menjadi tradisi kita. Orang Indonesia, termasuk kita orang bugis, apalagi orang bagian Indonesia Timur, selalu identik dengan telur. Ternyata, saya baca filosofi itu telur, Oh, ada maknanya. Ternyata ada betul. Itu saya pelajar di telur. Tiga-tiga monrum masuk. Dimanapun dia keluar. Apakah boleh di iti. Apakah boleh di manui. Apakah boleh di burung-burung. Itu telur selalu berbentuk bulat. Dia penangkau itu telur masyidipal. Iya. Kenapa? Mungkin orang telur kita memberikan isyarat. Memberikan gambaran kepada anakku. Kenapa mesti telur? Alakku sifatnya telur. Ambil kusipat. Itu persektif dari saya. Ambil kusipatnya itu telur. Kenapa itu telur? Itu telur tidak cepat berubah. Anakku, kau dahulu hanya masyarakat biasa. Setelah jadi pejabat, jangan berubah. Anakku, kau hanya dulu masyarakat biasa. Setelah jadi anggota dewan, jangan berubah. Anakku, kau hanya masyarakat biasa. Setelah jadi orang kaya, jangan berubah. Bersipatlah sifatnya telur. Tidak cepat berubah dimanapun dia berada. Bukankah Al-Quran memberikan isyarat kepada kita? Bukankah Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita? Sungguh mereka tidak ada perbedaan. Degaga perbedaan. Pejabat bukan pejabat. Yang akan mampu membedakannya. Yang akan mampu membedakannya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling beriman di hadapan Allah SWT. Jadi kita semua sama. Degaga perbedaan. Semua sama di hadapan Allah. Bahkan Nabi Laih Pala Sahafat orang bugis. Besar di boneh. Nabi Laih Pala Sahafat orang bugis boneh. Anakku, ambilku sifatnya itu garam. Alir sifatnya. Sebuah nama ruang. Sepuluh sepuluh deli di pasar. Apa ini? Tokampu apa? Pasar Tokampu. Sepuluh ribu kita beli bu. Si Gopuni. Betul? Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya konro dan coto. Tapi Nabi Kodegaga garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya nak itu garam masempuna maruwa. Tapi dikna jajin Nabi Kodegaga pejena. Garam sederhana. Sederhana mapau. Sederhana mawirkada. Sederhana berbicara. Sederhana berpakaian. Sederhana mawaju. Sederhana berkenderaan. Tapi Nabi Kodegaga ke disapak ke. Yang kamu tahu tahu salah Degaga disapak. Tiga yano. Tiga yano. Tiga pengaju. Tiga yano. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi yang kamu tahu tahu. Asalengkai buk mapakir-kiring. Asalengkai mapin retensi. Nabilang robulu kumbaya korokorowang. Jadi sederhana. Bukanlah ajuan kita. Al-Quran katakan. Alladhi khalakal mawta wal hayata liyabaluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu. Liyabaluwakum. Hanyalah ujian bagimu. Allah titipkan ujian. Siapa yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Ternyata yang kekal adalah kebaikan. Bukan mereka orang yang kaya. Bukan nasabah sogi. Bukan nasabah mega orang parang. Bukan nasabah mega otona. Bukan nasabah tanda jabatannya. Sungguh yang paling mulia adalah. Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Subhanallah. Barang siapa dia duduk. Ini. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah peringatan maulid. Kemudian dengarkan ceramah itu. Kata Nabi. Ini gini-gini tetu dan merengkali ngeceramah. Sampai selesai ceramah itu. Maka duduk-duduknya kata Rasulullah. Lebih mulia daripada solat sunnat. Seratus serakaat. Amin. Bahkan. Barang siapa dia melakakkan kakinya untuk mendengarkan ceramah. Apalagi law memang ngeceramah. Berapa langkah kakinya. Apalagi saya dari bulu kumbah. Re kenyero. Naik mobil di kalipai. Jauh-jauh dari bulu kumbah. Habis ini langsung berangkat lagi ke bulu kumbah. Ini hampir dua bulan dah pernah kita. Stop. Ini hampir di bulu kumbah. Hanya tinggal satu hari saja. Baru hari selasa kami ke Maros. Rabu kami ke Sidrab. Kemudian ke Wajob. Kemudian kembali lagi keliling. Kebaikan akan dicatat oleh Allah. Bahkan kata Nabi. Engkau mentoh malaikat. Ada mentoh malaikat mengelilingi bumi ini. Tujuh kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah. Lapor. Aga Tumai. Ada di situ ya Allah perkumpulan. Tiga tujuna malaikat ku. Di negara Indonesia Puang. Tiga tujuna di Indonesia Pak Maluang. Bilang di Sulawesi Selatan Puang. Tiga tujuna di Sulawesi Selatan Pak Maluang. Bilang di Kabupaten Wajo. Di mana letaknya? Pas di jalan. Jalan dahliah. Jalan dahliah. Apa namanya jalan dahliah malaikat ku. Di masjid Roda Tul Jannah. Apa dilakukan malaikat ku? Dia duduk bertasibu menyebut namamu ya Allah. Apa nak baca? Dia baca subhanallah. Dia baca alhamdulillah. Dia baca la ilaha illallah. Terus. Dia minta dua kepadamu puang. Melau dua kuidipuang. Apa namanya minta malaikat ku? Dia minta kepadamu ya Allah. Tempatkan aku ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua. Jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat. Malaikat. Jangan kau tinggalkan tempat itu. Sebelum yang datang pada malam itu. Kau terima dua-duanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Minta maki. Elau ni. Apa minta? Bepah. Telur. Minta. Tidak apa-apa. Eh puang. Pak barakatah ya Allah. Jauh perjuangan kami ya Allah. Kami jauh dengan Rasulullah s.a.w. ya Allah. Kami tidak pernah ketemu dengan Nabi ya Allah. Kami tidak pernah mungkin. Kami mungkin jauh daripada kehidupan. Tapi rindu kami kepada Rasulullah. Tinggi daripada segala sesuatu. Kami rindu ketemu dengan Nabi. Kami rindu ingin bertama dengan Rasulullah s.a.w. di Padang Masyar. Bayangkan Nabi. Manusia paling sibuk. Bayangkan Nabi. Manusia paling sibuk. Keluar masuk neraka surga. Yang dicari aina umati. Yang dicari kita umatnya. Yang dicari bukan cucunya. Yang dicari bukan istrinya. Yang dicari bukan istrinya. Yang dicari aina umati. Mana umatku? Mana umatku? Kita yang dicari. Subhanallah. Dalam peringatan maulik. Sebagai wujud rasa cinta dan cinta. Itu bukan kita kepada Rasulullah s.a.w. S.a.w. Surga balasannya. Hebatnya perasaan. Banyak santri yang datang. Mengajin. Menguhawarni. Baca misalawat. Subhanallah. Di mana pun saya cerah. Minta maaf. Kadang ada orang tua. Baru merasa bangga orang tuanya. Kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Kadang ada orang tua. Baru merasa bangga. Kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga. Kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran. Kamu dan juga itu. Subhanallah. Anu Ustaz. Kau mengajik. Madodong. Tidak bisa. Peningkatan. Siapa bilang. Saya. Berpisah orang tua. 15 tahun. Saya ini pak besar di Boni. 6 tahun di Boni. 9 tahun di Pondopasan Tering Asadiyah. 15 tahun berpisah orang tua. Pahit manis. Kurasakan semua. Kadang saya tidak. Tidak ada beras. Dia agak. Guru tak pambulaham. Biasa. Saya minta beras. Aku dia agak kirimang. Orang tua saya di Kursul Wisi Tenggara. Jauh. Guru tak pambulaham. Saya minta biasa. Pergi makan tamu-tamu di kamarnya. Makan maki. Armai adik pun. Mas makan. Mandri ni. Tapi subhanallah. Di setiap ada pengorbanan. Di situ ada keberkahan insyaAllah. Keberkahan itu akan datang ketika ada kehilasan. Adik-adik. Dinda-dinda. Semuanya. Hilas. Hari ini kita berjuang. Betul? Harus semangat. Jangan karena kita hanya persoalan hanya sedikit. Baru kita mau tinggalkan ini tempat. Jangan. Karena kita harus berjuang sampai nanti di titik akhir. Biarkanlah Rasulullah SAW yang akan bisa memberikan kita keselamatan. Nah itu je bagusnya dulu. Kita kalau ada orang meninggal. Orang pesan teringgah dipanggil. Pergi kita mengaji di situ. Mak buddhu. Aman dan terkendali. Apalagi bagi yang perut. Ya saya. Biasa keliling sampai ke sana. Aku tengok apa namanya. Ada panggung. Biasanya di sana itu. Keliling pokoknya membudu namanya. Kita dipanggil ke sana. Tiba di rumah. Tiba di sana ke siang. Sebelum mengaji. Mandri keolog. Boleh di esok memang ini. Andre. Tiba di rumah. Sebelum mengaji. Sudah mengaji. Sudah makan. Sudah makan. Ustaz. Pokoknya ada pesantren datang. Dia gagal mawari. Caput mana. Ini yang kau lami. Habis lagi teng sama kuai. Permisi pulang. Apa? Permisi pulang. Ada lagi orang itu menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplo. Siang gali seenal dua sembuh rupiah. Sebab. InsyaAllah. Tapi ini jujur. Engkak kasih seloku. Empat risik mentomi di atas empat risik. Bahasa konjok. Bahasa belu kumbak. Sakit mentomi di atas sakit. Pedih mentoni. Dia mentoni agak. Caput ni berenah. Habis mie ikannya. Sepuluh sonam tajuk. Dia pilih kirimannya. Terlambat datang. Tidak ada mobil. Sepuluh ada menu. Tidak ada. Biasa engkau dengan semaja tajuk. Minta doa sama Allah. Menangis. Menangis. Ya Allah. Ku terima konon sakitku. Betapa sakitnya ini sakitku ya Allah. Tetapi ku sabarakan ni. Jauh daripada ini ya Allah. Allah akan turunkan berkah. Dan Allah akan berikan aku keberhasilan. Menangis air mata. Sambil menerjaskan minta doa sama Allah. Tapi tidak penting daripada itu ya Allah. Mudah-mudahan engkau situ mati banyak. Tanya tu. Ya silokum ni. Tapi orang kalingi dimundi. Maka ada tukar amin ya Allah. Sama. Sama je. Jadi saya perlu luruskan cuci otaknya orang tua yang tidak faham. Ustaz tidak bakalan meningkat katanya kalau anak pengaji. Siapa bilang tidak bisa beli mobil. Buktinya ada tonji mobilku. Ini bukan mobil. Ini motivasi buat kita. Bisa tonji ambil mobil. Mobil ini apa poin? Mobil pejabat bro. Alhamdulillah. Barakana mengaji adik-adikku sekalian. Sudah keliling cerama. Sampai kami cerama. Di Papua kami cerama. Semua diundang. Sampai kami di Malaysia cerama. Semua dijamin. Pesawat dijamin. Hotel dijamin. Makanan dijamin. Pergi. Tidak bawa uang. Pulang. Bawa uang. Bukan mobil. Motivasi buat kita. Kalian harus berani. Harus belajar hari ini. Kita harus berjuang. Maka perlu kita luruskan. Ada orang tua baru merasa bangga. Kalau ada nanya jadi anggota dewan. Harus merasa bangga. Kalau ada nanya jadi bupati. Bagusnya berbangga juga. Kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu dan ini juga itu. Kenapa? Ketika pada hari itu. Disuruh anak terpergi mengaji. Kita yang suruh. Dia tahu baca Al-Fatihah. Dia hafal Bismillah. Tiba masanya ajal. Kurang persiapan. Kita ditanya dalam kubur. Manrab Bukatira Bisra jawab. Manabiu Bukatira Bisra jawab. Manimam Bukatira Bisra jawab. Pada saat itu. Ada anaknya tak mengaji di dunia. Makutani Malaikat Mungkar. Nakir. Siapa itu mengaji di dunia? Nabila Nakir. Anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabila Mungkar. Kalau begitu. Hentikan penyiksaan. Hentikan penyiksaan. Marak. Kanaknya pintar baca Bismillah. Subhanallah. Berhenti penyiksaan. Karena dihapalah surah Al-Fatihah. Bagaimana kau dihapalah Al-Quran? Satu juz. Bagaimana kau dihapalah Al-Quran? Tiga penuh juz. Hebatnya apa? Niatona kau kurang dipelihara. Weh. Masya Allah. Kau lakukan dipelihara. Insya Allah. Allah akan jamin. Bukan manusia yang jamin. Allah yang jamin dindaku. Allah yang tahu kehidupan tak. Allah akan luruskan dengan segala sesuatunya. Yang penting luruskan niat kita kepada Allah. Apa konsepnya? Yang pertama adikku. Pertama dengan kesabaran. Saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua ini. Yang saya tempuh. Itu mamaku. Dalam sejarah kehidupan saya selama di pondok pesantren. Sembilan puluh tahun saya tidak pernah di jenguk. Bayangkan itu. Sembilan puluh tahun saya tidak pernah di jenguk sama orang tua. Iya. Di sini ada satu tahun lah. Tidak pernah di jenguk sama orang tua. Saya pernah capti. Saya tompak yang pulang. Ini tompak lisu. Ini sembilan tahun kami tidak pernah. Tapi apa yang saya harapkan. Mak. Aja nak tujuh kaki kau singkang. Karena dia nak tujuh kaki kau singkang. Dia tahu kita belum benih. Itu. Tempat itu masalahnya. Cukup doakan kak kasihan. Elu doangnya anak tak. Elu doangnya remayadi mak. Yang penting mencari salam. Ini yang saya terapkan. Mulai dari dulu sampai sekarang. Setiap melakukan sesuatu. Setiap melakukan sesuatu. Pasti aku telah berhubungi. Maku. Di mana. Mau keluar cerama. Maku maka denis salam. Maku maka denis salam. Baru aku tutup. Aku tutup. Itu telepon. Jangan harap. Kita akan menjadi sukses. Kalau kita kurang ajar sama ibu. Jangan harap kita akan menjadi orang besar. Kalau kita dosa sama ibu. Yang mau tuki berhasil hari ini. Karena doanya ibu. Yang mau tuki berhasil hari ini. Karena doanya bapak. Yang mau tuki berhasil hari ini. Karena doanya ibu. Ibu tidak minta apa-apa. Ibu tidak minta dibelikan emas. Ibu tidak minta dibelikan beras. Minta hanya untuk dihargai. Dicium tangannya. Bukankah Nabi s.a.w. memberikan gambaran. Ridallahu fi ridallu walidain. Sutillahu fi sutill walidain. Ridallahu Allah tergantung ridallahu orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Orang tua sampaikan. Dengarkan baik-baik. Masukkan atau tidak. Dengarkan angkalinga bawah ini. Karena tiba masanya. Kita akan bersemuh. Kita akan berpisah dengan orang tua. Orang tua tidak selamanya. Samaki. Hidup dan mati adalah rahasia Allah. Ketika idul fitir kita rindu sama ibu. Kena rapi waktura ketika idul anda baru kita rindu sama ibu. Ketika takbir menggemah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ibu. Satu tahun yang lalu masih ada ibu bersama dengan kita. Satu bulan yang lalu masih ada bapak bersama dengan kita. Malam ini banyaknya anak ingin melihat ibunya hidup. Tapi Allah tidak berikan kesempatan. Banyaknya bapak ingin melihat ibunya hidup. Tapi Allah tidak berikan kesempatan. Selama masih ada ibu. Selama masih ada bapak. Cium tangannya minta ridonya. Mudah-mudahan Allah akan menijabah doa-doa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita pegangan. Allah akan berikan kita ketenangan. InsyaAllah. Hadirin. Walhadirat sidang jamaah maulid. Yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu hal ini. Kita sebagai umat Islam. Harus mestinya kita harus banggakan dan berada di garis terdepan. Dalam mengiringi waktu-waktu yang tertentu. Yang telah diberikan pilihan kita. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah merupakan titipan. Yang namanya titipan itu adalah indreng. Ia sengi indreng mustinya dipali sumatu di suramun rinna pun Allah ta'ala. Dan ini yang Allah berikan titipan adalah merupakan amanah. Dan amanah yang paling berat adalah keluarga ta, anak-anak ta, cucu-cucu ta, dan istri bapak ta. Itu adalah merupakan amanah terbesar dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin walhadirat sidang jemaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimulia. Kita dianjurkan berdoa di akhir solat. Habiskan solat. Dan kita langsung berdiri. Aja langsung tertongyol. Paling tidak kita minta doa yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Allahumma inni as'aluka bi khusnil khatima. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah. Mudah-mudahan saya dalam keadaan diakhiri khusnul khatima. Amin. Apa tandanya ustaz dia meningkat dalam keadaan khusnul khatima? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah. Makanya dia dipelihara. Di setiap hari, di setiap saat ada la ilaha illallah. Engkak keku jama-jama tak la ilaha illallah. Engkak keku darut tak la ilaha illallah. Engkak keku kantorok tak la ilaha illallah. Mamu teruki la ilaha illallah. Mangu teruki la ilaha illallah. Saya ingin estengkah. Saya ingin estengkah. Tidak mungkin hanya la ilaha illallah. Adik-adik sekalian, boleh kita amalkan ini zikirnya Nabi Yunus. Bagus ini. Ini zikirnya Nabi Yunus. Adik-adik insyaAllah, di setiap ada kesusahan, Allah akan berikan kemudahan. Apa bacanya zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Coba semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Baca itu pagi. Tiga puluh tiap kali. Atau sore. Yang penting ganjil. Ganjilkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Empat puluh kali berulang. Bahkan kata Nabi barang siapa dia sakit. Dia baca itu zikirnya Nabi Yunus. Empat puluh kali berulang. Mati rilasana. InsyaAllah, orang ini kategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Bahkan yang tanya Ustaz. Kalau ada orang hamil, orang matampu, totianang. Nabi bilang orang beluk kumbanya. Orang hamil yang keluar anaknya dengan selamat. Ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Ambil air putih. Kau bacakan zikirnya Nabi Yunus tujuh kali. Kau bacakan surah al-fatihah satu kali. Bacakan ayatul kuru satu kali. Kulhu Allah wahada satu kali. InsyaAllah mudah-mudahan keluar anaknya tanpa operasi sesar. Subhanallah. Wadi tui mancaji patulabala. Wadi mancaji palawa. Wadi mancaji pasapo. Ambil kogarab satu genggam. Kau bacakan zikirnya Nabi Yunus empat puluh satu kali. Kau tabur, mamu, epak, sulapa. Depan, kanan, kiri, belakang, kanan, kiri. Mancaji patulabala. Bahkan ada orang tanya. Kau bilang Ustaz. Nari kumat tanah-tanahki. Supaya dia nak tahu bahwa dia di tanah-tanah tak. Menjelang Maghrib bacakan juga itu zikirnya Nabi Yunus tak berkata dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dholimin. Kemudian al-libukir otanah tanetta letu ele. Dia nak tahu apa-apa. Yang kedua ini itu rungi tofak malipunotoki. Nah itu. Artinya itu anekdot. Itu dalek tidak mungkin hanya dengan zikir. Itu dalek tidak hanya mungkin langsung hanya dengan doa. Ketika engkau telah berusaha. Ketika engkau telah bekerja. Maka serahkanlah semua kepada Allah. Intinya berusaha ke yolo. Mak jama ke yolo. Belajar ke dulu. InsyaAllah kalian akan menjadi sukses. Menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Karena kenapa ketika ada pondok tafisul quran. InsyaAllah Allah akan turunkan berkahnya. Dalam Al-Quran kata. Ketika dalam satu kampung. InsyaAllah akan bisa menjadi patulabala. Saya pernah hadiri tabli akbar di Kabupaten Kulaka. Masih Pak Bupati sekarang. Di sepanjang Kulaka itu Pak. Banyak sekali pondok tafis. Ada pondok tafis masjid. Ada pondok tafis masjid. Di sepanjang pantai anda pondok tafis. Saya tanya Pak Bupatinya. Pak Bupati. Saya lihat ini Kulaka sangat luar biasa. Banyak kemajuannya. Dan di setiap di pinggir-pinggir tafis. Pasti ada pondok tafisnya. Ada masjidnya. Berkata dengan santai Pak Bupati. Berkata Ustaz. Begini logikanya. Kalau Pak Bupati yang marah Ustaz. Dua tiga orang kataniwi. Denen oleh kedo-kedo. Tapi pertanyaannya Ustaz. Ketika Allah yang murka. Ketika Allah yang marah. Ketika Allah yang murka. Siapa yang bisa tangkis. Jangankan Allah yang tangkis Ustaz. Jangankan Allah yang murka Ustaz. Tanahnya dia akan hancur. Ketika Allah kirimkan tanahnya. Ketika Allah tirimkan lautnya. Ketika Allah tirimkan anginnya. Siapa yang bisa tangkis. Sesengaja Ustaz bangun pondok tafis. Sesengaja bangun untuk masjid. Supaya menjadi benteng-benteng. Dari segala malapetaka dan musibah. Subhanallah. Merinding saya punya perasaan. Masya Allah. Kenapa bisa sahaja dengan pondok tafisul Quran. Akan menjadi patola bala di kampung. Tadi kabupaten wajah. Amin. Saya mohon doa. Para guru-guru tak. InsyaAllah. Kalau. Karena sudah akhir bulan. Ini bulan depan. Bulan sebelas. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini motivasi kembali. Ada tanah saya. Tabun-tabun. Empat tahun saya tabun. Saya belikan tanah. Ada dua kapli. InsyaAllah mudah-mudahan bulan depan. Saya akan peletakan batu pertama. Untuk pondok tafisul Quran. Mudirin di kaupat. Mulukumlah. Mudah-mudahan. Mudah. Ketika anda seperti itu. Allah akan turunkan berkahnya. Tidurkan berkahnya di sekitar kita. Kalaupun bukan kita mungkin nananata. Kalau bukan kita nananata nanti 7 juta. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah. Dan kekuatan insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentu. Hadirin. Walhadirat sidang jama'an maulid. Yang sama-sama dirahmati. Dan dimuliakan oleh Allah. Di setiap perjalanan akan ada masa. Dan di setiap masa pasti ada orangnya. Maka selamanya kita berbuat baik. Selamanya kita tua. Apa di cimemennya daripada taruh batau. Kenapa lagi? Kenapa ada telur? Kenapa ada sokok? Yang ketiga. Di setiap peringatan mulit piasta ada pisangnya. Engkau tina. Kenapa itu ukti? Ternyata itu puh ukti. Saya pelajari filosofinya. Semua dari empat unsur. Dari akar, batang, daun, dan buah. Semua bermanfaat. Batangnya bermanfaat. Besar sekali manfaatnya itu batangnya pisang. Mesuk capi gara-gara ukti. Betul? Daunnya, daunnya bermanfaat. Itu batang, daunnya bermanfaat. Ia pernah jagi barongkoy, dari kongkar ukti. Tidak mungkin ronjati didukokan. Betul? Subhanallah. Semua bermanfaat. Akarnya, Pak Bura. Ada nih catatan. Ada orang sakit. Gulanya 470. Stres itu yang tesi. Bukan nih. Pak tesnya stres. Tidak bisa lagi terkontrol gulanya. 470. Tidak bisa terkontrol. Dia konsumsi akarnya pisang. Cocomi akarnya. Uratnah. Uratnya pisang dia konsumsi pagi sore. Dia baca kan ayatul kursi setiap dia masa. Dia minum itu. Alhamdulillah. Sembuh kembali normal gulanya. Akarnya pisang bermanfaat. Mungkin orang tu dulu kita. Kenapa mesti ada pisang? Eh, asipa kusipa na uttie. Semua bermanfaat anakku. Akarnya bermanfaat. Batangnya bermanfaat. Daunnya bermanfaat. Buahnya lebih-lebih. Elokimandre barongkoy, uttipah. Elokimandre doko-doko, uttipah. Elokimandre pisang hijau, uttipah. Elokimandre pisang epi, uttipah. Elokimandre jalan kote, edei. Nangka jalan kote. Udah nyambung, ustaz. Semua bermanfaat. Semua bermanfaat. Eh, anakku. Alakusipa na uttie. Bermanfaat. Kau jadikan kakimu kaki bermanfaat. Kau jadikan tanganmu tangan bermanfaat. Kau jadikan mulut-mulut bermanfaat. Kau jadikan matamu mata bermanfaat. Bukankan kurang berikan isyarat khairun nas yang faulin nas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Si kesih 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 nurupat tauwe. Makasih dipadana bali bulana. Nah, intinya nasa nabitan dan kemelokin nasa selama. Hanya dua golongan kipada cengi. Aga ya roh. Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu, usuni kima sempajang. Pulang balik ke Tanah Suci. Sending kamis kita pasal sunnat. Nekam ajak kima bali bola. Ndak baik sama orang lain. Jahat sama tetangga. Maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid. Tapi tiba di masjid, bumat cerita mikir di kanan. Nah, 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 nah. Ah, karena cerita, bunga-bunga. Bunga-bunga, bunga hujan dah bolong. Ada itu, di bulu kumba, banyak. Di zengkang ada juga? Oh, sama-sama, sama-sama. Ah, khairun nas yang faulin nas. Sebaik-baik manusia. Karena akan tiba waktunya. Kita akan menghadap nanti di depan Allah. Apa yang akan bantu? Ayyukum ahsan wa amala. Karena di setiap manusia. Akan merasakan akan kembali kepada Allah. Di setiap manusia. Akan kembali kepada Allah. Pasti melu' manaki mati. Tau matandra jabatannya mati. Dek gaga jabatannya mati. Tau sugi mati. Tau kasiasi mati. Ustaz se... Munribi. Tapi akan tiba masa kita akan kembali nanti di depan Allah. Akan tiba masa kita akan sendiri. Tidak ada akan mampu akan menolong. Akan tiba masa kita akan sendiri nanti di dalam kubur. Ketahui kata Nabi. Kuburan itu tempat yang sempit. Kuburan itu tempat yang sangat panas. Kuburan itu sempat yang sangat menyusahkan. Tapi bagi orang yang beriman. Bagi orang yang menepuk. Bagi orang yang beriman di depan Allah. Dia akan menjadi kuburan yang menyenangkan. Nabi langi, Nabi ta. At-tinruqo pada tinro nabutim parui. Ketika... Ketika ditanya manrab, bukan dia jawab Allahu Akbar. Ketika ditanya manabiu, bukan dia akan menjawab Muhammadul Rasulullah. Ketika ditanya semua pertanyaan, dia jawab dengan baik. Nabi langi, Nabi ta. Mat-tinruqo pada tinro nabutim parui. Artinya kalau bertimpah rupa, tidak ada ketiduran. Hanya keindahan dan kenyamanan. Amin. Hadirin walhadirat sidang jamaah maulid. Yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mungkin, sikoniroh. Walapallisa'utu. Mudah-mudahan kenapa beraka-punggala ta'ala. Mudah-mudahan ada berkahnya. Dan insyaAllah, mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabilusus, burut tak. Ketua pengurus, mudah-mudahan insyaAllah. Semakin diberkahi umurnya pun. Terima kasih kami telah diundang. Ruta Pak Kamdiri Musa. Beliau yang menelpon saya, Ustaz. Ada agenda. Oh, saya bertepatan ada agenda. Tadi malam diului. Jadi saya tempatkan untuk hadir pada malam ini. InsyaAllah mengisi. Habis ini kami akan melanjutkan perjalanan. Menuju Kabupaten Bulukumba. Mohon doa. Mudah-mudahan tiba dengan selamat. Bagi yang ingin melihat ceramahnya Ustaz Gampang Miss Karang yang ada HP Android-nya. Klik maki saja di Youtube. Andi Armaiade Oficial. Semua ceramah-ceramahku ada di situ. Jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Paling tidak komentar di subscribe channelnya Andi Armaiade Oficial. Paling tidak komentar di situ. Assalamualaikum Ustaz. Salam dari Rotel Jannah. Waka, 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 waka. Oke, baik. Kepada seluruh hadirin. Walhadirat sidang jamaah mulid. Yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Tentu saya banyak kekurangan. Tentu saya masih banyak perlu belajar. Biarlah guru-guru yang berikan kami petunjuk. Memberikan kami masukan-masukan. Supaya kami ketampil menjadi lebih baik lagi. InsyaAllah. Kepada seluruh jamaah adik-adik. Teruslah belajar. Dan illa mudah-mudahan orang tua tak selalu doakan. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh. Kalian akan menjadi orang kaya. Orang kaya yang soleh. Yang soleh dan soleh. InsyaAllah. Saya kira itu. Biar guru tak mungkin membacakan doa saya. Tidak usah membaca doa. Lebih kurangnya mau di maafkan. Atas nama saya peribadi. Al-Ustaz Andi Armaiyadi Al-Gifari. Ketua Lembaga Da'wanah Datul Ulamah Kabupaten Mulu Kumba. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurangnya mau di maafkan. Wa bilahi taufiq wa sahada. Allahumma afiq ila kuwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Lembaga Da'wanah largely Suraya beruk on syatu. Terima kasih.